Intro Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi menghadiri halal-bihalal sekaligus meresmikan Gedung Yayasan Budi Mulia. Ia menilai Yayasan Budi Mulia dapat berkontribusi dalam penguatan SDM di bidang pendidikan formal maupun non-formal di Kabupaten Tangerang. Wakil Gubernur Banten Andika mengatakan dalam pembentukan generasi yang berdaya saing dan religius diperlukan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi pada era globalisasi, derasnya arus informasi dan penetrasi budaya luar, terdapat nilai yang tidak selaras dengan norma agama dan budaya yang berlaku di Indonesia. Perlu ada kontribusi dari seluruh stakeholder, terutama tadi saya melihat bahwa LDI Banten ini juga salah satu merupakan pilar utama untuk mewujudkan tadi kebersamaan suksesi pembangunan Banten menjadi provinsi yang baldatun, toibatun, warabun, gofor. Andika berharap seluruh jajaran pengurus LDII senantiasa meningkatkan eksistensi dan perannya, sehingga keberadaannya semakin dirasakan manfaatnya. Selain itu, aktivitas LDII mendapatkan legitimasi yang kuat dari pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Sementara itu, Ketua DPW LDII Banten Dimo Tomo Sumito menegaskan, pihaknya akan selalu berupaya mendukung kebijakan Pemprov Banten dalam mewujudkan generasi yang berdaya saing dan religius, sehingga terwujud Banten yang baldatun, toibatun, warabun, gofor. Ini adalah salah satu program LDII untuk men-support Provinsi Banten dalam pembangunan umat. Salah satunya kita terus berupaya membangun pasitas-pasitas untuk generasi ke depan kita, agar anak-anak kita ke depan dalam belajar semakin nyaman, semakin bersemangat, sehingga kita berupaya membangun umat kita untuk Provinsi Banten jauh lebih baik untuk ke depan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua MUI sekaligus Ketua DMI Provinsi Banten Kiai Haji Rasna Dahlan mengatakan, LDII merupakan ormas Islam yang orientasinya bersifat dakwah, yakni mengajak manusia berbuat kebaikan. Ini kan merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang bersifat ingin menciptakan SDM yang berakhlakul karimah, berakhlak yang mempunyai kemampuan, kualitas, keumatan, keimanan, dan ketakwaan dalam rangka turut membantu membangun bangsa Indonesia. Ia menambahkan dalam penerapan kesalahan sosial dan pemberdayaan umat, LDII berupaya membangun fasilitas pendidikan untuk menyiapkan generasi yang unggul dan bertakwa. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairah telah menonton.